Minggu 10 Juli 2022, Wali Kota Jambi melaksanakan sholat idul adha 1443 hijriyah di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi juga turut didampingi bersama jajaran pemerintahan Kota Jambi dan juga masyarakat setempat. Minggu 10 Juli 2022 pagi, Wali Kota Jambi Syarifasa bersama Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Sekda Kota Jambi Aridwan serta jajaran pemerintah Kota Jambi melaksanakan ibadah sholat idul adha 1443 hijriyah di lapangan utama kantor Wali Kota bersama masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, Syarifasa menyampaikan bahwa pada tahun ini jumlah hewan kurban yang diserahkan oleh jajaran pemerintahan Kota Jambi sebanyak 219 ekor hewan kurban yang akan diserahkan dan disebarluaskan ke seluruh kecamatan dan masjid-masjid yang ada di Kota Jambi. Sementara untuk di kantor Wali Kota Jambi sendiri akan melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 17 ekor. Daging kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat. Syarifasa berharap hasil daging kurban ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Ini kami mengucapkan selamat. Mereka mereka yuklama untuk 143 pria di herai kurban ini juga dan tidak lupa, Pemerintah Jajaran Jajaran Pemerintah Kota Jambi melaksanakan kurban yang saat ini meningkat dari tahun sebelumnya. sejumlah 219 hewan kurban yang akan dipotong, disebarkan di setiap kecamatan OPD maupun di masjid-masjid yang ada di kota Jambi dan di kantor Wali Kota ini ada sekitar 17 hewan kurban yang akan dipotong. Mudah-mudahan hasil-hasil daging hewan kurban ini bermanfaat bagi masyarakat dan kami akan bagikan kepada masyarakat yang tetap menerima ini. Terima kasih telah menonton!